Yang saya merasakan bagaimana Persebaya itu dikelala secara yang pure bisnis dan profesional, ya baru era ini. Problem kita di Indonesia itu adalah jadwal. Total 300 juta pelanggaran selama musim. Sebelum-sebelumnya kita bisa sampai 1,5 miliar satu musim. Beluar Abung Tomo itu bukan stadion. Dia bukan markasnya Persebaya, tapi dia adalah rumahnya are-are Soroboyo. Masukkan flare dalam nasi bungkus, masukkan flare dalam kantong apaciki, bisa masukkan flare dalam lapisan paling bawahnya aqua, gelas. Sudah kita atur bagaimana cara menyalakan flare itu yang rapi bagaimana misalnya. Yang itu bukan secara sporadis nyala di sana, kemudian nyala di sini, nyala di sini, tapi bagaimana kita atur secara tematik, secara konseptual. Misalnya begitu, spanduk, titik-titik lokasi spanduk yang bisa ditempatkan, mana yang tidak bisa. Bagaimana jenis panduk yang bisa kita publis di stadion juga ini. Saya itu trauma waktu persebelawan Bali ya. Ada yang meninggal itu ya. Bola ditulis itu pernah, bola kita itu kan ada bola persebel, bola pampil. Ditulis itu kayak begini. P.P. Pampil ya. P.P. Kena 25 juga. Apa ini? Cebo. Kayung itu hilang ya Pak. Keran itu hilang ya Pak. Jadi setelah kanjuruan ini, setiap penyelenggara pertandingan itu harus bertandakan di atas matre yang bertanggung jawab. Bila terjadi chaos, kerusuan, atau apa, ya sudah. Maksudnya kalau anu, semua jauh, solawat, singaka itu. Asumesinya seperti ini. Persebaya ini, walaupun nggak ditonton, itu bisa running the game sampai akhir musim politik. Masih itu sudah didapatkan dari, apa namanya, dari uang sponsor segala macam. Pelatih ini target apa? Juara. Oke, kalau target juara itu berarti berapa budget kamu yang kamu butuhkan? Sekian 10 miliar. Nah, kita ini sebetulnya kan ya, benar-benar jadinya bagian manajemen. Tapi ini tim ini kemana-mana, ya kodoh ya. Kadang-kadang ini, wah, ya mana yang kalah. Ini sih ini, ya jaruh jolong-jolong, kalau malah gue. Kalau ada yang di luar, kita ini, Nyerbis Wasid, Nyerbis kita nggak pernah. Saya jadinya itu apaan bel. Kita tidak pernah, sepeserpun, ngasih Wasid, Pak Supo ini menang, no. Itu kita nggak pernah. Kemarin agak kesal, itu yang menyalakan seler di VIP itu tokoh para sporter, gitu. Bonek Marshal itu adalah, dia menjadi jembatan. Bahwa kita ini, peradaban bonek ini tidak seperti yang dikira di luar sana, bahwa kita ini kumpulan para gembel yang secara kognitifnya lemah, sehingga apapun, reaktifnya adalah baku hantam, misalnya. Enggak, kita membuktikan bahwa kita ini benar-benar sporter yang secara kelas, kita juga bisa dipertaruhkan dengan siapapun. Ada yang mau bilang bahwa Football for Humanity, aplikasinya ada di Surabaya. Siapa teman-teman bonek sudah lakukan ini? Dan ini yang habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kali. Selamat malam, selamat datang dulur-dulur yang hadir di acara Cangkroan Mams Loso. Kebetulan ini Cangkroan pertama setelah kita rehat Ramadhan dan Satu Sawal. Minnalahin rupakan juga, semoga apa yang sudah kita lakukan sejauh ini membawa manfaat buat diri kita dan juga keluarga besar Persebaya maupun bonek. Oke dulur, malam ini kita alhamdulillah berhasil mendatangkan rekan-rekan dari PAN Persebaya untuk sedikit sharing apa dan bagaimana sebuah pertandingan itu bisa tercipta. Kita mungkin sebagai penonton hanya melihat apa yang sudah tersaji sebelum pertandingan dan ketika kita pulang. Ketika 90 menit kita di tribun dan juga mungkin ketika kita masuk di dalam stadion. Tapi mungkin rekan-rekan tidak membayangkan bagaimana sebuah pertandingan itu digelar jauh-jauh hari sebelumnya. Persiapannya itu dari mulai izin yang turun, kemudian bagaimana izin yang turun ini, izin dari aparat terkait ini waktunya tidak juga bisa lama, kemudian juga harus berurusan dengan banyak vendor mulai dari percetakan tiket, dari tenda sampai ke food and beverage-nya. Itu yang kita tidak tahu, kita cuma tahunya 90 menit sudah tersaji di lapangan. Oke, mungkin dari sini kita bisa belajar bahwa sebuah pertandingan, sama seperti sebuah konser musik atau apapun itu ketika kita menghidangkan sesuatu yang dinikmati orang banyak, maka persiapannya juga memang harus sedetail dan semaksimal mungkin. Kita di sini akan dihadiri oleh rekan-rekan kita yang selama beberapa musim terakhir ini mengendal masalah pertandingan persewaya. Monggo, kita ada beberapa orang yang akan hadir di sini sebagai narasumber, ada Cak Ram, ada Mas Alek, dan juga Mas Bintar. Mungkin masing-masing bisa memperkenalkan diri sebelum kita ke sesi berikutnya. Monggo, Cak Ram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau saya pribadi ini sebetulnya ya ini kilas balik aja ya. Jadi setelah tragedikan juruan, sebetulnya kalau di Persebah itu jabatan Ketua Pampel itu biasanya lebih kepada sosok formalitas yang memang untuk memperlancar jalan dalam urusan birokrasi itu biasanya. Nah setelah kan juruan itu Ketua Pampelnya kena tahan dan kena hukuman itu hampir seluruh Indonesia. Semua Pampel di Gasat itu mundur. Nah saya itu masih ingat waktu saya ini workshop sama Mas Alek sama siapa lagi? Kita itu di Jakarta, ada harus isi form sama Pak Chandra. Pak Chandra ini sampai Ketua Pampelnya Pak Chandra. Ya sudah akhirnya saya jadi Ketua Pampel. Jadi teman-teman sekalian kalau di penyelenggaran pertandingan ya memang begitu terus tetapi begini yang juga harus diketahui teman-teman sekalian Pampel ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam di manajemen bersebaran. Jadi mungkin kita di Pampel ini sama ketika kita menyelenggaran pertandingan maka dalam satu musim itu kita juga punya harus menyumbang berapa banyak untuk kepada kas perusahaan. Yang itu nanti kaitannya sama ketika untuk soal belanja pemain, operasional, macem-macem gitu. Jadi gambaran sederhana ya. Saya mohon maaf. Saya itu kalau di Persebaran ini lewama sekali. Mulai saya jadi wartawan, terus kemudian jadi koordinatornya wartawan, terus jadi humas, jadi sekretaris. Jadi saya bisa melewati beberapa periode kepemimpinan. Semuanya kepemimpinan itu ada plus minus plus minus tetapi yang saya merasakan bagaimana Persebaran itu dikelala secara yang pure bisnis dan profesional ya baru era ini. Artinya kalau ini ya teman-teman lihat hampir semua klub Liga 1 rata-rata itu ya tidak semua ya tetapi ada menjadi batu loncadan. Entah mau jadi Dewan, mau jadi Bupati atau kalau dilihat teman-teman kan rata-rata juga betul. Alhamdulillah di Persebaran ini Pak Astro juga tidak tertarik yang urusan-urusan begitu. Jadi ya kita memang kalau dulu waktu awal-awal pas kita dualisme dan sebagainya, kita waktu itu juga merindukan ada seorang ya yang ngelola Persebaran itu yang enggak ini, yang enggak apa? Yang enggak, yang enggak nyala enggak apa gitu biar enak jalannya gitu hari ini ya. Jadi itu yang kemudian kami di Pampel ini juga secara bisnis. Jadi karena ini memang bukan kemudian ngomong-ngomong terus ini dianu enggak tetapi Pampel ini juga harus punya kontribusi sama dengan sponsorship juga punya kontribusi kepada tim kira-kira ya seperti itu. Jadi ketika pijakannya seperti itu, maka kami ini dituntut juga se-efesiensi mungkin untuk menyelenggarkan pertandingan. Jadi kalau teman-teman barangkali di tiap pertandingan, penyelenggaraan pertandingan itu jumlah yang terlibat di Pampel sebetulnya tidak banyak. Ya paling sekitar 15 ya, ada 15 orang-an, kemudian nanti mereka yang menjadi para koordinator. Jadi kita kalau rapat ya 15 orang itu kemudian bikin perencanaan seperti ini, seperti itu. Yang salah satunya problem kita di Indonesia itu adalah jadwal. Jadi jadwal itu kadang-kadang contoh saja yang kemarin kita waktu ada Piala Asia ini ya, kan kemudian PSSI mengirim surat pertandingan dihentikan, ditundaan gitu kan ya. Masih ingat ya teman-teman ya. Padahal kita waktu itu sudah persiapan sudah mendekati Hamin 2. Jadi ketika sudah mendekati Hamin 2 itu ya sudah. Kita ini kan uang sudah harus keluar untuk loading, pasang pagar, barikade, macem-macem itu sudah tidak bisa ditarik lagi. Terus kemudian mobil untuk jemput tim, ngurusi, ya segala tipe-tipe sudah jalan semua. Artinya ya kita pasti rugi. Itu yang kemudian kemarin juga kita kritik ke PSSI, ya ke LIB. Jadi kalau klub itu, kalau dia ada ingin mengubah jadwal, itu minimal Hamin 7. Saratnya apa? Tidak bisa karena kemauan klub. Harus salah satu alasan karena GAMTI PEMAS. Karena ada kegiatan yang bersama dengan event nasional atau kemudian dari saran kepolisian itu baru boleh. Kemarin kita kritik ke LIB, kalau klub saja kita dikenakan regulasi. Tapi kalau giliran mereka menunda, seenaknya saja. Kemudian, ya itu yang kira-kira teman-teman bisa lihat seperti penyelenggaraan. Dan kami disampaikan terima kasih kepada teman-teman supporter yang hadir ke stadion, ke GBT. Kemudian Alhamdulillah baru tahun ini kita ini bisa main di GBT. Full dari pertandingan pertama sampai pertandingan ke-17, kita bisa main di sini. Di tahun-tahun sebelumnya, dulu ada COVID, kita harus bubble. Kemudian tahun 2019, ada kerusuhan lawan Sleman, kita harus fungsi ke Balikpapan. Terus pertandingan yang bulan puasa 2022, lawan Arema, kita harus main di PT IKA. Jadi ini kita perlu sampaikan terima kasih ke teman-teman bonek, dan juga ke Pempot, ke bapak-bapak kepolisian, ke Polestabes, ke Polestabes, dan semua stakeholder. Karena baru musim ini, Persebahaya ini bisa istilahnya itu menyelesaikan pertandingan di kandang ini dengan khusul ultima. Jadi mulus, tidak ada apapun lah kira-kira seperti itu. Saya kira itu yang gambaran awal ya, nanti kita barangkali kalau mau kita berdialog, mungkin juga ada teman-teman mau ngasih masukan buat musim depan, seperti apa baiknya Pantel, mungkin ada hal yang kurang pas, monggo nanti kita sharing, kami akan terbuka untuk masukan, supaya nanti kita bisa lebih baik lagi di musim depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dikerjakan, monggo, panggilan empat kami tersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu nyali. Waalaikumsalam. Jadi sama-sama dengan Parang tadi sudah jelaskan di awal, beliau jadi ketua Pantel itu karena sebuah tragedi dikancuruhan, sebuah kecelakaan, saya juga sama. Saya kemudian aktif dikepantelan secara total itu baru di musim ini. Sebelumnya itu hanya cuman tambal sulam aja, misalnya kalau misalnya ada kebutuhan lain, ya saya masuk, kalau enggak saya lebih banyak yang di luar itu. Jadi memang saya posisi di musim ini itu adalah sebagai security official. Dan itu kecelakaan, karena saat peristiwakan juruan terjadi, banyak security official juga yang mundur. Kita sebelumnya kan namanya Pak Ananta, dan Pak Ananta juga mundur. Kemudian Parang juga langsung dengan, ya sama dengan Pak Cendran menunjukkan Parang, udah kamu jadi ketua Pantel, beliau juga sama, udah alih kamu jadi security official juga ya. Namanya di Perseba itu kan penugasan itu adalah tanggung jawab, kita enggak bisa nolak itu. Karena nolak berarti itu mundur dari Perseba, ya itu aja. Akhirnya kemudian saya memutuskan, ya bismillah jalan aja, karena saya optimis bahwa peristiwakan juruan itu memang memenjarakan security official juga kena, ketua Pantel juga kena. Tapi saya optimis bahwa apa yang terjadi di malam tidak akan Insya Allah ya. Ya Insya Allah ya. Tidak mendahului langkah Allah. Tapi menurut saya bisa diminimalisir di pertandingan-pertandingan yang lain. Karena semua belajar dari kanjuruhan. Bahwa kanjuruhan itu karena perencanaannya A dan lain-lain, kemudian terjadi begitu, ya kita evaluasi. Karena sebelum musim ini, kita lakukan semacam apa ya, lisensing ya. Lisensing kita juga didatangkan, dikumpulkan oleh beberapa ahli dari Mabes Polri dan lain-lain untuk bagaimana menyiapkan SOP pertandingan untuk penonton sporter itu bisa tidak hanya aman, tapi mereka juga harus nyaman. Nah itu. Akhirnya kita kemudian diskusikan. Saya juga yang tadinya enggak punya lisensi sebagai security officer, saya juga diikutkan untuk ikut lisensing di Jakarta. Dan alhamdulillah lolos, saya kemarin waktu di U17 World Cup juga sama dengan Parang juga, dengan Pak Bintar juga, kemudian kita sama-sama untuk membantu kepanitian itu yang menurut saya, kita mendapat banyak pengalaman lah. Jadi memang di Perseba itu jujur ya, bukan jabatan, bukan posisi sebenarnya. Tapi apa yang harus bisa kamu lakukan untuk Perseba ya. dimanapun kamu ditugasin, kamu sudah harus siap untuk menjalankan amanah itu, itu yang pertama. Dan yang kedua, Parang juga tadi sudah singgung bahwa kapital terbesar, apa ya, modal terbesar kesuksesan penyelenggara pertandingan Perseba di GBT itu adalah bonek itu sendiri. Karena boneknya mau berubah, kemudian bonek mau memosisikan diri mereka sebagai Gelora Bung Tomo itu bukan stadion, tapi adalah rumah. It's our home lah, intinya begitu. Jadi mereka bagaimana datang di rumah, saat rumahnya kotor, mereka bersihkan, saat mereka datang lihat rumahnya banyak sampah ya. Tengkar ya. Ya, kira-kira begitu, Jatulis. Jadi memang kita harus membiasakan kultur yang baru ini, ini tradisi yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh teman-teman bonek di musim ini ya. Karena memang jujur, ini musim yang benar-benar luar biasa. Meskipun, jumlah penonton yang datang, jumlah sporter yang datang ke stadion memang menurun. Dan itu bukan hanya terjadi di BGT Bayang. Hampir semua stadion itu sepi. Persija Jakarta, Persija Bandung, dan lain-lain yang sebelumnya itu bisa kita rekordi. Tahun berapa ya? Hampir 400.000. 2018. 2018. Oh, enggak. Liga 1. Pusim pertama Liga 1. 2019. Ya, itu kan kita bahkan rekor nasional kita patahkan. Tapi setelah itu kemudian menurun. Tapi kami tetap belajar dari sini, belajar bahwa pengelolaan pertandingan itu ya memang begini, memang ya ini sudah jalan takdir lah. Jalan takdir saat kita mau menerapkan banyak konsep yang baru, kita mengadopsi dari cara bagaimana FIBA menjalankan pertandingan U17 kemarin, kita mau mengadopsi itu di teman-teman, dan itu penontonnya memang tidak langsung banyak gitu. Jadi kita sama-sama bisa ya menambil hikmah dari situ lah. Dari segi kepanpelan, kepanpelan memang tentu rugi lah. Karena jumlah penonton yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi itu bagi kami ada pukulan yang telat. Tapi bagaimana tentang perubahan perilaku sporter persebaya di dalam stadion sepanjang musim ini yang kemudian kita terlepas dari sanksi yang besar, kita rekornya luar biasa loh. Musim ini dari penonton pelanggaran hanya cuman total 300 juta pelanggaran selama musim. Sebelum-sebelumnya kita bisa sampai 1,5 miliar satu musim. Itu kenapa? Karena ada perubahan perilaku sporter yang sangat luar biasa yang menurut saya itu harus kita apresiasi. Karena kelancaran dari pertempuan pelan persebaya itu modal terbesar adalah sporter di ada stadion. Yang kami berharap teman-teman di musim depan juga bisa meningkatkan ini, menjaga ini, datang lebih banyak, tapi kita melakukan perubahan yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, saya ingin menegaskan kepada teman-teman bahwa Beluarabung Tomo itu bukan stadion. Dia bukan markasnya persebaya, tapi dia adalah rumahnya area-area Suraboyo. Jadi siapapun yang datang ke sana, dia tidak berhak melakukan pelanggaran-pelanggaran apapun dalam stadion. Kita harus jaga itu, ini jaga rumah kita. Siapapun dia. Jadi jangan sampai kemudian ada orang yang tidak suka dengan Pak Ramsur Rahman, misalnya dengan Bintar yang mengurusan tiket, misalnya dengan Alek yang mengurusan sponsor. Terus kemudian di tangga stadion, dia meluapkan kekesalan personal itu dengan melakukan pelanggaran sehingga mengakibatkan akibat yang fatal itu kan kita harus menjaga itu sama-sama. Ini bukan berarti bahwa kita mencoba untuk mengiring teman-teman supporter agar tidak kritis kepada manajemen atas prestasi tim. Bukan. Tapi kita mau sama-sama membuktikan bahwa Glora Bung Tomo adalah rumah kita. dan itu juga akan saya yakin ya bahwa energi itu juga akan akan menular kepada tim yang bermain di lapangan biar mereka itu bermain seolah-olah ini di rumahnya sendiri. Dia bermain di halaman rumahnya sendiri. Saya kira dia harus bermain lebih percaya diri bahwa ya ini mau rumahnya dia. Jadi, ya itu bagi saya dengan menggunakan kata rumah kita itu kita memanusiakan tim ini. Kalau kita bilang ini adalah kandangnya. Ya kita kan apa bedanya misalnya dengan kandang binatang gitu kan. Tapi kalau kita bilang bahwa ini adalah rumah kita. Rumahnya area-area Surabaya. Makanya kita akan datang ke sana dengan kepala terhormat. Kita akan meninggalkan tempat itu pun dengan sangat terhormat ulang itu. Bagi saya begitu. Jadi, dan itu yang saya optimis di musim-musim depan akan lebih baik itu karena teman-teman juga sudah punya kesadaran kolektif untuk memungut sampah di stadion. Jadi, para penjaga stadion itu sering mengeluh misalnya. Paling kita hanya butuh waktu lima hari loh untuk bersihkan sampah. Kalau pertandingannya full ya. Misalnya lawan Arema, lawan Persi Bandung, Persija, yang itu stadionnya penuh. Itu banyak sampah yang berserahkan di musim-musim sebelumnya. Tapi sekarang mereka lebih enjoy loh. Karena apa? Teman-teman di tiap tribun sudah punya tenaga untuk sama-sama melakukan kebersihan-kebersihan. Itu bagi saya itu sangat luar biasa. Tapi karena saya kapasitas hari ini saya bicara mengenai security officer dan saya yakin bahwa teman-teman sudah melakukan perubahan itu. Karena saya yakin sekuat apapun teknologi kita untuk menjaga keamanan stadion, misalnya kita punya CCTV, kita punya anjing pelacak, kita punya masuk bandara seperti pintu, logam detektor, dan lain-lain. Tapi teman-teman kalau tidak sadar, jangankan jangankan flare yang masuk. Mungkin lebih dari itu bisa diseludupkan sama teman-teman dengan pola yang bisa masukin flare dalam nasi bungkus, masukin flare dalam kantong tanpa ciki, bisa masukin flare dalam lapisan paling bawahnya aqua, gelas misalnya. Itu kan pola-pola yang sebenarnya tidak bisa kita tulusuri samping. Kan bisa, itu bisa. Tapi kalau teman-teman punya kesadaran, akhirnya gak masuk. Makanya kemarin waktu flare yang terakhir misalnya, itu juga jujur. Flare yang terakhir itu, kita itu gak, ini yang perlu kita sama-sama diskusikan ya. Karena flare itu, jujur, itu bukan hanya sebatas kita meluapkan ekspresi kita tentang kebahagiaan kita personal. Itu kan, apa ya, ejakulasilah. Ini kepuasan saya untuk mengekspresikan kebaran adalah menyalahkan flare. Tapi kan kita harus sadar bahwa dampak dari flare itu apa misalnya. kan ada orang-orang di sekilin kita yang belum tentu dia terbiasa menghirup asap misalnya. Kan bisa aja, ada ibu hamil, ada anak kecil yang kena asma dan lain-lainnya. Karena yang bisa aja mereka bisa kena bahaya itu, dampak negatif daripada asap flare itu. Karena kita tahu bahwa nasib sial itu kan tidak ada dalam kalender sih. Hari ini kita oh flare itu biasa aja, sepanjang di GBT itu gak ada kejadian apapun sepanjang kita bakar flare. Tapi kita gak tahu saat kita bakar flare, ternyata di samping kita ada kena asma terus meninggal misalnya, terus spiral misalnya. Apakah kemudian itu terjadi baru kita berubah? Kan enggak. Makanya kemarin waktu terakhir saya sempat menegur bahwa di tribun VIP itu bolehlah kalian mau mengekspresikan apapun. Tapi soal flare saya masih belum belum terima ada flare di VIP. Karena apa? Di VIP itu kan deretan penonton. Datang bawa anak, ada ibu hamil di sana, kita punya tribun keluarga dan lain-lain. Kemudian flare itu nyala, lalu dia asapnya itu karena di atas kan ada atap. Gak mungkin asap itu langsung keluar. Alam bebas, dia akan lama di situ kemudian dihirup oleh adik-adik kita yang lain itu kemudian gak bagus lah. Itu yang kemudian saya pikir kalau teman-teman kemudian mau ekspresi tertinggi, teman-teman mencintai perseba itu adalah flare, yaudah ayo kita atur yang sama-sama misalnya di laga terakhir persebaya musim terakhir udah kita atur yang bagaimana cara menyalakan flare itu yang rapi bagaimana misalnya. Yang itu bukan secara sporadis nyala di sana kemudian nyala di sini nyala di sini tapi bagaimana kita atur secara tematik secara konseptual misalnya begitu. Mungkin pemain semua kita hadirkan panggung terakhir buat mereka di musim akhir terus semua pemain datang ke atas jersey-nya dilepaskan sebagai ucapan terima kasih pertandingan sudah selesai 10 menit anak-anak kita umumkan mana yang restan dengan asap ibu hamil mana semua silahkan masuk ke dalam karena ada pesta flare mungkin kita umumkan seperti itu baru kita nyalakan sama-sama mungkin biar kejadian-kejadian itu tidak berdampak negatif bagi persebaya misalnya. Kita kan kena denda juga kemarin denda akibat itu kan penontonnya para mini sering begitu setiap kali kita mau rapat lihat hasil Bintar update tiket berapa oh gak sampai 3 ribu misalnya waduh ini kalau kena flare lagi kena denda lagi udah musim depan kita mau belanja pemain seperti apa sementara pampel di target juga bahwa musim ini harus ada sekian-sekian-sekian-sekian kayak gitu-gitu nah ini informasi-informasi ini saya harap teman-teman harus disporter ya di bonek teman-teman bonek harus bisa memahami secara kolektif sehingga kesedaran itu muncul pertandingan ini harus kita jaga sama-sama jadi kalau misalnya teman-teman itu muak dengan penampilan tim performa tim teman-teman kesal dengan manajemen mungkin penyalurannya jangan di stadion ada banyak cara untuk kita bisa menyampaikan aspirasi ke official tentang ketidakpuasan kita karena kalau dampak di stadion itu kan dampaknya bisa berlipat-lipat lah karena disitu berkumpulnya ribuan orang nah itu yang yang bisa saya ulas dari segi security ada juga banyak hal misalnya spanduk titik-titik lokasi spanduk yang bisa ditempatkan mana yang tidak bisa mana jenis spanduk yang bisa kita publish di stadion mana yang tidak boleh itu kan ada banyak hal yang saya pikir mungkin menarik kita diskusikan ini di awal musim sekaligus kita sosialisasi tentang regulasi-regulasi baru sporter harus bisa lakukan apa dan sporter tidak bisa lakukan apa sehingga teman-teman sporter juga tidak punya alasan apapun misalnya lu gak ada yang menegur saya di awal musim bahwa flare itu dilarang masuk ke stadion misalnya itu kita sudah harus sosialisasikan itu sejak awal bekerjasama dengan pangkel dan official satu hal terakhir pengalaman saya waktu kerjasama dengan teman-teman dari FIFA di U17 kemarin World Cup itu mereka gak pernah melihat cara sporter menyeluruhkan flare dalam stadion setelah saya tunjukkan video ada flare dalam siki ada flare dalam nasi bungkus ada flare dalam dus dan security officer dari FIFA itu kemudian bisa begini Alec di Eropa aja gak ada terus aku juga nanya ke sana tapi kan di Eropa banyak juga yang bisa nyalakan flare secara luar biasa di sana juga ternyata dia bilang bahwa itu sama kalau ada yang mau nyalakan flare itu didiskusikan dengan sporter jadi kemudian flare itu tidak misalnya tapi kalau ada beberapa kejadian itu mungkin di kasus yang lain bukan di yang Vlado yang datang dia kan anaknya orang Serbia dia polisi dan dia menjelaskan tentang itu bahwa itu didiskusikan tapi kan ada beberapa kasus yang kemudian flare-nya dilempar di dalam lapangan pertandingan dihentikan dan lain-lain itu mungkin tapi kalau menurut dia dia bilang bahwa Alec dia bisa telah melihat sporter ultras Garuda karena waktu itu gak bersentua langsung dengan bonek karena pertandingan timnas ya sporter kalian disini badannya kecil-kecil loh kalau di Eropa Timur itu ketemu sama badan yang besar-besar kamu meskipun security officer badanmu besar banyak polisi yang datang kamu bisa disikat sama mereka karena orang di Eropa Timur badannya udah besar-besar semua bintar kalau besar kayak gitu tapi kemudian mereka melakukan pendekatan komunikatif sehingga ada kesadaran yang harus dipangun bahwa apa yang harus dilakukan di dalam stadion apa yang tidak boleh dilakukan itu sementara dari saya mungkin catulis akan ditambahkan oleh Pak Bintar terima kasih menarik menarik sesi berikutnya akan banyak pertanyaan terutama dari saya dan juga beberapa pertanyaan titipan juga itu mungkin kita disebutkan buat sesi berikutnya mungkin yang sekarang Mas Bintar bisa diperkenalkan diri monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Satunya Ali Waalaikumsalam perkenalkan nama saya Bintar saya di Pantol Persebaya bertindak sebagai ticketing officer di Persebaya itu sejak 2019 sebelumnya saya ada di DBL Indonesia yang basket jadi sedikit banyak memang hampir sama apa yang dilakukan di kepantolan basket dan kepantolan sepak bola tapi bedanya kalau di sepak bola masanya lebih banyak juga kebutuhan-kebutuhannya juga lebih banyak pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman supporter teman-teman bonek yang semenjak 2019 dulu masih banyak pelanggaran tidak membuat tiket ke stadion tidak menukarkan tiket tapi saya ini berjaya waktu sekarang ini sudah lebih tertib dan saya mohon mungkin itu bisa dijaga sama teman-teman sudah tidak ada kasus bobol-bobol lagi ke stadion itu juga saya terima kasih kepada teman-teman bonek saya tidak banyak-banyak mungkin itu saja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita ke sesi tajab ya mungkin yang pertama kami ingin mengajakkan ke Pak Ram selaku Kota Pantel saya sempat melihat itu sebelum kompetisi resmi kita di GBT sendiri sempat ada pertandingan friendly match Persebaya dengan Baru United kalau tidak salah kemudian di sela-sela itu apa namanya ada international match antara Indonesia Parisina atau apa itu saya lupa nah ini yang menarik mungkin banyak teman yang tidak tahu itu ada tumpang tinggi antara standarisasi yang dikeluarkan oleh FIFA dan juga standarisasi yang dikeluarkan oleh di Indonesia itu kalau tidak salah masalah jembatan penghubung itu ya Ram itu bagaimana manusia asatinya pada waktu itu ketika FIFA menginginkan ada jembatan yang bisa menghubungkan tribun dengan lapangan nah kemudian di jembatan evakuasi itu bang dan kemudian di pihak Indonesia sendiri walaupun friendly match itu tidak boleh ada jembatan evakuasi ini mungkin banyak yang dari kita yang tidak tahu bagaimana cara panpel atau mensiasati untuk menjadikan itu bisa berjalan buat friendly match internasional dan juga pertanyaan persewaya itu dulu mungkin Cak Ram ya makasih Cak Telus jadi memang itu di awal-awal memang membuat kita juga panpel itu puyeng jadi satu sisi regulasi dari Internasional Friendly Match itu ya maupun Piala Dunia kemarin dari Stadion Kelora Bung Tomo ini kan sudah di assessment untuk pihak kegiatan Piala Dunia salah satu yang rekomendasi itu adalah tangga evakuasi yang ada di masing-masing tribun itu ya ada di yang tangga itu nah sisi lain ini belum ada kesepahaman dengan teman-teman di keamanan jadi teman-teman di keamanan ini kalau umpamanya ketika ada ke apa mohon maaf lawan arema umpama terus pertandingan itu sampai bermasalah itu akan menjadi jalan bagi supporter untuk masuk ke lapangan jadi memang ini satu sisi FIFA ini ya memang merujuk kepada regulasi yang seperti ini textbook itu sisi lain ini kan ada situasi kearifan lokal kearifan lokal yang seperti yang oleh teman-teman pengamanan itu memberi masukan seperti itu akhirnya kami ini ya berada di tengah maka apa yang kami lakukan yang pertama adalah tangga itu teman-teman pengelola DBT akhirnya harus potong potong kalau persupaya main ya teman-teman tahu sendiri ya yang biasa dipakai capo itu ya itu kan harusnya nyambung itu akhirnya dipotong nah dipotong kemudian di beberapa titik itu kami lakukan penebalan lalu dulu awal-awal di G21 dikasih barikade tambahan supaya tidak jadikan saran untuk melompat ke Anada apa Difable itu ya jadi lambat laun awalnya di barikade lambat laun kita juga seperti masyarakat tadi teman-teman juga terus semakin dewasa semakin bagus dan akhirnya ya ya sudah seperti ini sudah bisa jalan biarpun tangga evakuasi tidak ada tapi kita harus tidak ada tetapi kami juga menambah ini saya itu jujur kalau yang persebaikan lumayan kalau penontonnya sampai buahnya itu saya itu juga ini saya itu trauma waktu persebelawan Bali ya ada yang meninggal itu ya sebetulnya saya trauma karena apa dia harus di atas terus dia kemudian ke bawah itu sampai ada banyak ada waktu yang harus hilang orang naik itu sebetulnya makanya ketika tangga evakuasi tidak bisa dengan alasan yang seperti itu tapi maka kita kan ada marshal teman-teman marshal jadi kalau bawa minum kan tidak boleh kan akhirnya kan kita siasati di beberapa titik itu kita siapin air mineral yang tidak botol yang gelas untuk apa kalau umpamanya ada keadaan darurat kemarin kan cuacanya panas sekali kan kalau keadaan darurat itu itu segera dibagikan termasuk kepada supporter tidak apa-apa itu dibagikan akhirnya kebijakan kita seperti itu lalu kemudian tenaga kesehatan kita selain yang dibawa tenaga kesehatan juga kita siangkan di atas termasuk dibantu teman-teman bonek juga bonek BDRT ya kan terus di Kicul juga ada ya Kicul Snikor ada ya itu yang yang bisa kami lakukan untuk menyiasati jadi ada banyak hal yang antara regulasi sama yang kearifan lokal itu dan memang kalau kemarin ngaca di Piala Dunia itu kan Piala Dunia itu ya sudah istilahnya ideal sekali contoh tidak boleh ada kendaraan yang masuk itu kalau diterapkan di Persebaya wassalam itu kan itu kan Piala Dunia kemarin kan pakai shuttle itu semuanya harus naik di beberapa titik ya oke itu mungkin kita tidak akan mengulang setahun dua tahun tiga tahun atau empat tahun lagi mungkin itu hanya untuk momen-momen itu tapi kan kalau umpamanya Persebaya dibegitukan kayaknya ya enggak akan bisa itu sudah akan mematikan ekonomi UMKM orang parkir macam-macam terus menyusahkan teman-teman yang mau nonton naik motor naik mobil saya kira pasti akan bermasalah ya artinya memang yang bisa kita lakukan adalah kompromi kompromi dalam arti sebisa mungkin kalau umpamanya tidak hal yang paling vital maka ya enggak apa-apa dikompromikan yang penting contoh ini teman-teman juga banyak hal kecil ya sebetulnya juga urusannya kena denda kalau teman-teman lihat tim medis itu kan ada tandu ya tandu itu juga sama tandu itu kalau enggak model bucket itu kita kena denda 100 juta jadi percil-percilan itu kadang-kadang yang itu nanti urusannya sama denda ambulan ambulan kalau datang telat tidak bawa AID 50 juta bola ditulis bola ditulis itu pernah bola kita itu kan ada bola persen bola panpel ditulis sih kayak begini PP panpel ya PP kena 25 juta jadi panpel itu itu ya itu tadi sisi lain kita itu ingin memberi pelayanan yang bagus sisi lain kita itu meniti di atas denda jadi ya ya memang begitu lah ya kerjanya panpel ya kita sisi lain ya pemberi pelayanan kepada nah nyambungan saya tulis ya tahun ini itu Alhamdulillah kita itu kan setelah kejuruan itu kita kasih tema gimana stadion itu seperti kata Mas Alek tadi orang datang ke stadion itu tidak serem orang tidak datang ke stadion itu fun wisata akhirnya gate 1 itu kan kita kita pakai jadi tribun keluarga jadi disana yang bawa anak kecil langsung bisa dibawa disana kemudian teman-teman ada bikin lombak fashion show lombak mewarnai tempoh hari itu mau dibuat ada rumah balon depannya gak apa-apa dibikin fun terus ya intinya pokoknya orang disitu cuma kadang-kadang ya mohon maaf kadang-kadang ya memang ini juga perlu nanti sama-sama belajar kadang-kadang di gate 1 itu juga sudah tegur merokok merokok aja bapaknya sama anaknya ingin loh pak aja merokok wah ini gate 1 baca bahasa riset ini kira-kira kamu apu ini asap-asap bu dewa ya kan itu ya ya begitulah ya memang tapi itu pelan-pelan awalnya gitu akhirnya ya sekarang ini isi sungkan terus sekarang ini juga kita ada insya Allah satu-satunya di Indonesia kayaknya kita ini yang paling konsisten dari awal sampai akhir kita ada player kit itu yang diganti komain itu di skadul lain itu kayaknya itu pemilannya ya berapa banyak kadang-kadang sampai ngantri bahkan ada tim tamu itu yang sampai lawan tim tamu lawan PSM orang PSM yang anaknya juga diikutkan supaya diganding pemain PSM cuma kalau lawan RM itu gak ada yang mau diganding pemain RM ya itu teman-teman oke menarik sebenarnya banyak yang bisa kita tanyakan Cik Aram sebelum jauh ini sebenarnya di Kepan Polan ini ada berapa divisi Cak Aram yang pertama itu yang kedua ketika pertanyaan Persebaya itu berapa kira-kira jumlah orang yang terlibat selain supporter selain penonton itu kira-kira berapa apakah fluktuatif naik turun tergantung jumlah penonton atau sama itu juga berlaku dengan divisi apapun divisi keamanan aparat divisi kesehatan ambulan atau medis segala macam itu kira-kira setiap pertandingan itu berapa ratus atau berapa ribu orang yang terlibat untuk menurut kesehatan pertandingan kita ngobrol di luar supporter yang datang sebagai orang yang beli tiket dua itu kalau jumlahnya itu kalau yang teman-teman pamat ya tadi antara 15 orang cuma kita memang ada sub-sub lagi yang perlengkapan yang ke sub lagi untuk cari mempower dan ada mas Dias tapi hari ini tidak datang jadi mas Dias itu bagai perlengkapan tugasnya itu dia mulai pasang LED amin lima yang ada LED LED itu mulai pasang LED terus kayak gini kan LED itu tidak dibongkar itu kalau mau pertandingan itu harus setting lebih jauh lebih awal takut ada yang rusak itu kan panel-panelnya itu mahal-mahal katanya saya juga enggak terlalu ngerti soal begitu jadi dia yang begini terus kemudian ngitung barikado barikado yang diperlukan mulai untuk di akses dari ring 1 sorry ring 2 ring 3 ring 2 yang di tiket terus berapa kebutuhan tenda berapa kebutuhan kursi berapa kebutuhan meja nanti yang di lantai 4 klons itu juga itu dia wilayahnya dia itu butuh apa saja di lont berapa kursi memang detil-detil dan ribet itu biasanya mas Bintar dia sorry mas dia yang dan ribet lalu kemudian nanti pas ada divisi pertandingan mas Gapit divisi pertandingan itu mulai hamil 3 meskom datang yang wangil PSSI itu meskomnya beda-beda hari ini contoh ini garis lapangan ini sudah sudah yang meskom meskom 10 itu sudah ukurannya gini meskom 1 datang lagi ini kurang ini kelebihan ini model begini jadi itu kita kadang-kadang di lapangan teman-teman ini oh kok sih di jari ini standar FIFA di ACC FIFA datang meskom lagi penafsirannya beda lagi ya emang enggak mau disilayani itu yang kadang ribetnya disitu sudah meskom meskom itu kan sudah yang wakil PSSI dan mau enggak mau kita juga harus leluk karena dia bawa pulpen sama catatan itu dia bisa tidak berat karena ini menganggap garis lapangannya kurang ini tinggi tinggi gawang terlalu tinggi atau kurang tinggi itu dia bisa pertanyaan tidak bisa dilaksanakan dia bisa punya catatan kayak gitu nanti lalu pas persebaya OT official training atau tim tamu official training official training itu sama ya kalau tidak ada ambulan yang pakai AUD kita kena rendah 50 juta jadi teman-teman ini harus memastikan ambulan juga datang setengah jam sebelum UT itu nanti urusan tim tamu sama juga harus ada butuh effort lebih satu kadang-kadang tim tamu itu kemudian kita ini kalau kami dikasih paling ya istilahnya apa ya ngelayaninnya itu luar biasa hospitality ya jadi semua tim tamu itu selalu seneng kita siapin apa bis mobil kecil apa tapi juga ada yang rewel yang rewel apa-apa yang memang ya itu dinamika dan itu semuanya kami harus kelola semua masalah kalau lancar-lancar saja kalau ada bermasalah dia datang contoh ini contoh OT itu hanya satu jam ya OT hanya satu jam tapi kadang-kadang dia itu datangnya itu sudah molok 15 menit dia mau minta komensasi 15 menit lagi nah bisa kalau itu di tolelir kami kena cas lagi sama GBT GBT itu sekali latihan 11 juta satu jam itu belum lampu kalau main suri ini kami ya harus hitung juga itu tidak bisa kamu kalau mau ya ini sudah jam kalau kamu mau nambah ya biar sendiri akhirnya kita kadang-kadang gitu itu kita kegeran sama sama tim tamunya jadi ya memang itu diramping terus kalau jumlahnya Pak ya berapa ya eh tidak pernah hitung sih banyak cuman kan kalau umpamanya jadi teman-teman harus tahu setelah kanjuruan ring 1 itu yang di dalam stadion itu wilayahnya Panper wilayahnya Masaleng jadi disitu teman-teman polisi itu atau TNI tidak boleh masuk pakai uniform kalau dulu pertanyaan-pertanyaan sebelum kanjuruan mulai dari ring 1 sampai ring 4 itu polisi bisa masuk TNI bisa masuk pakai uniform jadi kan dulu kan bisa kan teman-teman kalau lihat dulu polisi atau tentara ada di tribun ya kan ada kalau setelah kanjuruan itu kena Perpol nomor 10 ya itu sekarang tidak boleh polisinya harus saja di peribuan nah ini yang membuat kita menjadi ada ini lebih tanggung jawab lebih makanya kemudian kita ada steward ya kan steward dari Big Post Pak Anang itu lalu kita di Surabaya ini memulai menggunakan Marshal teman-teman Marshal Bonet nah kita selama ini jumlahnya steward sama Marshal itu memang jumlahnya lukuh hati kalau penontonnya lawan bersih tak bu 1.200 otomatis jumlahnya juga ikut menurun karena hitung-hitungannya 1 itu banding ada yang bilang 50 ada yang banding 100 1 steward atau 1 Marshal bandingannya tapi yang menjadi jadi kita punya SOP kalau di tribun kalau upamanya ada persoalan apa Marshal dulu yang melakukan penenangan persuasi nanti kalau alu baru steward kalau nanti sudah memang ini karena ada eskalasinya ada tingkatannya sudah sudah parah sekali ya baru mulai TNI Polri masuk lewat pintu-pintu besar yang masuk bisa masuk ke bentuan jadi nanti prosedurnya polisi atau tentara bisa masuk itu nanti apakah Mas Alec akan komunikasi sama Pak Op oh ini situasinya ada nanti baru polisi bisa masuk jadi nanti ada tahapan-tahapan kayak begitu jadi setelah kanjuruan itu sekarang aturannya memang jauh lebih dekat tetapi ini juga lebih nyaman dan lebih aman jumlah keseluruhan orang yang ada di GBT selain penonton yang mau beli tiket semuanya sebagai pampel itu di GBT itu juga terus sekarang ini ini juga sama toilet ya kan ini sekarang teman-teman kalau lihat toilet-toilet saya kira sekarang relatif lebih bagus ya relatif lebih bagus dulu ya saya mohon maaf jadi sekarang toilet itu kita tiap orang di GBT atau orang di GBT itu kita berdayakan untuk jaga di masing-masing toilet supaya apa jadi gini dulu itu ada ada komplen dari teman-teman Pak kalau bayu nih ya kan musolah gak ada eh gak ada juwala kawesing ngapain gitu itu saya sampaikan waktu rapat sama di swora jawabannya apa loyuk apa Pak apa ini cibuk gayung itu hilang ya Pak keran itu hilang ya Pak benar ini keran itu hilang gayung itu hilang jadi akhirnya keran yang hilang itu sampai uang ambil-ambil banjir nah itu dulu ya dulu akhirnya itu itu pelan akhirnya apa kita itu sampai eh sudah kalau gitu kita bayar OB saja yang dia stand by di masing-masing mana toilet kita bayar OB supaya mereka melayani kayak seperti teman-teman kalau umamanya di di mana ya jadi dia datang melayani itu bagai dari kita supaya ya teman-teman yang muslim bisa sholat jangan sampai yang muslim kemudian darah-darah balbalan nggak sampai sempayang bukan karena dan karena fasilitasnya tidak ada akhirnya hisapnya Pak Ram jadi menarik Pak Ram setelah kanjuruan itu kan di ring satu tidak boleh ada yang beruniform kemudian ini apakah aparatnya jadi berkurang atau malah bertambah dan kemudian kira-kira bisa nggak dijelaskan setiap pertandingan ini berapa personil aparat yang diterjunkan di GBT itu sama ataukah berbeda di pertandingan low atau high terus ini banyak Mungkin Pak Ram ada komparasinya dengan kota-kota yang lain bagaimana aparat desainnya ini perbandingan berapa-berapa dengan penontonnya ya SOP nya mungkin SOP nya seperti itu ya Ram jadi soal jadi jadi memang kita ini mohon maaf saya sampaikan baik ya saya ini mohon maaf setelah kan juruan ya saya sama Mas Alek iku ini mohon maaf yang wujib pokoknya ini kembali sama intel emang korem ya ini sama intel korem baru saya sama intel waktu di ngisi sama intel kodim tukaran saya padahal wajib ini tetapi ya Pak saya berani kayak gitu karena tiap pertandingan itu saya itu harus datang di atas matre yang bertanggung jawab dan itu di polda bahwa kalau ada apa-apa ya sudah nomor 1 saya berangkat nomor 2 Mas Alek berangkat kalau ada apa-apa itu sudah terus itu ya apa kadang-kadang saya itu sampe wis bismillah eh kadang-kadang depri yang depri bagian itu jenparam spalus pun emas mojoy gak tegwa kumutambahan tembak berbismillah jadi setelah kan juruan ini setiap penyelenggara pertandingan itu harus bertandakan di atas matre yang bertanggung jawab bila terjadi chaos gerusuan atau apa ya sudah makanya kalau anu sumojo solawa singaka itu oke menarik menarik Aram jadi gini itu mungkin mematahkan ada apa namanya asumsi di apa DM saya itu jadi begini ini ada dua pertanyaan lagi nih Aram pertama dengan BIP ya break even point bahwa kita harus bisa menghadirkan 7.500 penonton dengan fans ya 100.000 Pak Aram ya 7.500 itu ada sempet ngobrol cak setahu saya ini gak tau ini asumsi nya seperti ini percaya bayi ini walaupun gak ditonton itu bisa running the game sampe akhir musim politis itu udah didapatkan dari apa namanya dari uang sponsor segala macem itu itu ada asumsi yang seperti itu itu mungkin nanti bisa dijelaskan bagaimana asumsi liar seperti itu bisa ada di hati salah satu dari kita kedua apakah biaya pertandingan termasuk biaya keamanan segala macem ini sama di tiap kota terus yang ketiga nih apakah ketika tim lain menggunakan tim sama-sama tim di Indonesia ya menggunakan GBT ini mereka akan mendapatkan treatment yang sama ketika akan mengelar di GBT katakanlah tim Jakarta lawan tim Bandung mau man di GBT karena satu hal gitu apakah treatmentnya sama maksudnya biaya pertandingan bla 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 itu apakah sama mungkin itu tiga dulu itu cak ya kalau tahun ini tuh biaya penyerang kita memang tinggi Pak jadi sekarang itu sewa stadion kita sewa stadion itu itu kalau pertandingan per jamnya itu 22 juta itu tinggal kali kita katakanlah 5 jam itu belum listrik belum air belum nanti yang sewa-sewa ruangan jadi dulu itu ada sekarang perdana nomor 7 tahun 2023 bulan Desember disangkan dulu itu 11 juta nah sekarang itu naik jadi 100% 22 kalau OT main di GBT itu 11 juta kalau OT tidak pertandingan kalau pertandingan 22 saya nggak apa-apa ya bicara gini ya nggak apa-apa terus teman-teman kalau umpamanya latihan fun game di GBT itu caca 1 jam 11 juta kalau jadi itu kos kita memang tahun ini ada kenaikan karena ada kenaikan pajaknya ada perdayaan lalu kemudian kami ini kalau di pertandingan harus meluarkan juga semua orang yang terlibat di kepanitiaan yang terlibat di kepanitiaan apapun di dirinya posisinya itu dapat makan kami harus menyiapkan makan untuk tiap pertandingan itu sekitar 3500 3500 kotak sampai 4000 kalau itu kadang-kadang makannya dua kali kalau main sampai malam makan dua kali ya sudah bisa dihitung berarti ada 8000 jadi kosnya itu memang tinggi kenapa tadi BIP-nya itu sampai di 7500 ya memang kalau di bawah itu kita pasti rugi itu yang belum tadi ya sewa base, ambulan ambulan kita bayar ambulan itu peran 1 juta 1 ambulan kalau kita sewa berapa? 4 ya 4 juta itu belum yang banyak perindil-perindilan itu banyak dan memang ya itu kami yang harus kami apa ketika penontonnya tidak masuk ya rugi ya ke ake-ake akhirnya kami melakukan efisensi mana-mana bisa lakukan efisensi termasuk Mas Bintar ini juga lakukan efisensi umpamanya kalau penontonnya ada banyak ya berarti ya nanti BIP-nya bisa cerita barengan di efisensinya kayak apa tiket intinya kan jangan sampai tiket itu sudah jadi terus tidak dipakai berarti kan wongkos itu ya wongkos itu ya wongkos dan wongkos itu tidak boleh pasti nanti tim itu yang pertanggung jawaban kok itu kamu lukai jadi begitu jadi kita kalau rapat pas evaluasi itu ya ya begitu diadiri sama manajemen lalu tadi kalau apakah ini sudah running jadi kita gini loh teman-teman sekalian setiap awal musim itu kan kita ini contoh ini saya juga umpamanya tim ini mau target apa pelatih ini target apa juara oke kalau target juara itu berarti berapa budget kamu yang kamu butuhkan sekian puluh miliar maka kemudian biar sponsor yang sponsor kamu bisa sumbang berapa nanti yang kami juga bikin apa itu silang perencanaan yang dari pantel kita nanti kan kita bisa kalkulasi nanti lawan ini lawan ini lawan ini lawan ini ini zong yang ini zong ini mungkin nanti ada jadi nanti subsidi silang contohnya dewa pasti kita zong untung dulu ketolong sama arema gitu kira-kira begitu tapi juga ada kita bikin proyeksi itu tidak masuk contoh lawan persip ya persip persip itu kita biasanya kita ini paling tidak 30 ribu lah 30 ribu tapi kemarin zong akhirnya costnya sudah tinggi lawan persip tidak ada cost bau persip A costnya A ternyata realisasinya B otomatis ya itu jadi kalau tadi sebetulnya itu enggak 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 tetap kita ya itu tadi kalau yang kita ini yang paling anu ya lawan arema ya paling ya lawan arema yang kita anu yang lainnya itu ya enggak enggak terlalu itu jadi teman-teman ya kira-kira ya kompleksitas merusi Pampel ya seperti itulah jadi emang dulu saya waktu awal dulu itu Almarhum Almarhum Oka Masuka itu Masuka itu pernah waktu Pampelnya Masuka itu sampai selesai itu ternyata ini ngurus Pampel ya kok ini Pak aduh jadi ngakaruhan apa ngadu konser jadi gitu jadi emang kompleks dinamikanya tinggi di lapangan di lapangan ada terjadi apa-apa itu hanya masalah woleh ini pakai forest waduh tambahin cuman kan kita ini ya sekali lagi kuncinya ada teman-teman supporter yang hadir sejauh ini yang ya selain ya flare yang terjadi kita ini tidak ada yang sampai turun ke lapangan karena setelah kanjuruan yang jadi perhatian SSC Polri apa adalah turun ke lapangan walaupun biarku tidak biarku tidak tidak melakukan apa-apa tapi sampai turun ke lapangan tanjur tidak mana ini banyak yang melakukan iya kan masih gak melakukannya apa-apa begitu turun ke lapangan wesh tapi saya akui teman-teman ini makanya kan kita ini jangan menarik sama teman-teman oke kalau kita ini sebetulnya kan ya sebenarnya bagian manajemen tapi ini tim itu mana ini ya ya kadang-kadang ini mana yang kalah itu kejarah jolong mulai kalau melakukannya iya iya bener sama itu kita itu pada ini mana ini biasanya duduk gini kan nah ini juga sawat ini dan kenapa ini juga kita itu teman-teman kalau ada yang di luar kita ini nyervis wasit kita gak pernah saya jari itu apaan pel kita itu gak pernah sepeserpun ngasih wasit pak supaya itu menang kita gak pernah jadi kita itu itu boleh apa ya ini kita ini memang terus mau dikerjai kayak apa ya paling ya tidak sampai ada kalau di mana terus wasit di service ya ada juga itu sampai saya ngode pak ini yang jual lo batuan dimana berarti batuanya berarti jangan lupa itu ini tapi kita gak pernah jadi mau minta kan ada yang nyervis cewek nyervis karaoke yang suka nyanyi suka belanja jadi kita ya standar saja kalau mau ya paling kita kasih gaus yang bersebayang itu praktek-praktek yang dan kita gak pernah gak pernah melakukan itu menyambung yang tadi pak ram apakah ketika akan ada tim tamu itu tim lain tim lain mau menggunakan GBT tripnya sama atau ada berbeda hasilnya sama tapi kan dia sebelum main kesini itu kan kuncinya harus geoforesta bahas dulu kan apakah dapat sinyal baru kemudian gispora pengkot ngasih surat sampai sejauh ini apakah ada yang sudah mencoba meminjam GBT untuk pertandingan mereka biasanya Sulu pernah mau main kesini saya bilang mas aku ini pagu bawah itu pintu saya ke mas waduh kok larang iya mas pintu saya ke ini nah ini ditambah penonton sampai ngomong mana sampai polisi 750 juta juta iya jadi di akhirnya boleh kanan emang kita costnya cost kita tinggi jadi oke bener saya saya suka tadi diksinya Pak Ram tadi apa meniti di atas bui eh meniti di atas denda itu itu jadi ya mungkin kita bisa sedikit banyak tahu apa dalemannya dapur di manajemen terutama di kepan-pelan itu seperti apa saya juga eh ini eh Mas Alek menyikapi ke depannya juga saya juga setuju bahwa memang harus ada kesepahaman bahwa ada tempat-tempat tertentu yang ada hal tertentu yang tidak bisa dilakukan di salah satu tempat ada satu tempat tentu yang memang dikhususkan mungkin ke depannya sebelum bergenar Liga bisa sharing lagi dengan teman-teman supporter dengan bonek trono tribun atau siapapun bahwa kalau kita memang sepakat bahwa tribun VIP itu memang eh flare free ya mungkin gimana cara kita mem apa mensosialisasikan bahwa disitu adalah bebas dari penyalaan penyalaan fair tribun VIP dan tribun 1 yang kita apa sudah nopatkan sebagai tribun keluarga itu mungkin harus ada kesepahaman antara PANPEL sebagai wakil manajemen persibaya dan juga eh supporternya kemudian ke depannya lagi ini eh sempat ada beberapa ini masuk sebenarnya eh apa ya satu terobosan ketika ada escort kit itu ya caram ya tetapi kadang-kadang saya sempat ngobrol sama teman-teman di VIPT mereka merasa terganggu dengan keriuh rendahannya anak-anak itu apalagi mereka ditempatkan pas di atas eh tunnel itu jadi bener-bener mengurangi kesan angker mungkin ya di VIP loh kok sih VIP VIP apa mungkin ke depannya bisa di lokalisir agak ke ke geser kiri atau geser kanan mungkin ke geser kiri di belakang apa namanya bench persebaya atau bagaimana itu mungkin bisa di obrolkan lagi kemudian ke ke depannya ini usulan men kalau liga depan ini sudah sudah resmi memperbolehkan supporter tim tamu kita harus bisa memilih tribun mana yang akan diposikan sebagai tribunnya supporter tamu kan kemarin kan masih peralihan ya masyarakat dari tribun 1-2 ke tribun 14-15 itu mungkin kedepannya bisa diomongkan dengan supporter bonek yang enaknya dimana tempat yang paling menguntungkan kita sebagai tuan rumah karena memang sharing dari beberapa temen yang sering away tahun ini mau tidak mau kita tuh bangga dan juga miris bangganya apa kita tuh sebagai termasuk salah satu tim dengan keramah tamahan yang super tinggi saking ramahnya kita sering kehilangan poin nah itu juga yang membuat kita miris itu mau tidak mau ketika kita kedepannya menuju ke era sepak bola industri ketika bagaimana supporternya Liverpool yang ngeriuh rendah segala macam itu mereka tidak akan sampai turun ke lapangan tetapi juga sembodoh sumbut bahwa pemain-pemainnya Liverpool juga cancuk taliwondo sampai 90 menit mereka akan mati-matian di lapangan nah itu juga mungkin yang dari temen-temen supporter ini juga mengharapkan dari pemainnya Perseba ya bahwa mereka tidak akan turun ke lapangan tapi pemerintah juga mau tidak mau harus selama 90 menit itu memberikan dalam tanda kutip jiwa dan raga mereka untuk bagaimana tim ini bisa disegani di kandang masalah kalah menang mungkin keuntungan nanti tapi ketika anda melakukan dengan penuh semangat dan penuh hati itu akan menjadi tersendiri buat supporternya itu Mas Alek oke yang untuk kedepannya ini Mas Alek apa kira-kira dari pengalaman satu musim ini ya Mas Alek kedepannya itu apa yang diharapkan dari supporter Persebaya agar kita sama-sama bisa mewujudkan Persebaya terutama Bung Tamu ini sebagai bukan hanya sebagai stadion tapi juga sebagai rumah apa yang mungkin bisa di ya kalau harapan itu sama dengan jadi gini tangga evakuasi keamanan itu adalah simbol daripada naik kelas dan tidak naik kelasnya bonek selama masih ada rekomendasi tangga evakuasi itu harus dilepas setiap persebaya yang lain berarti saat itu pula kepercayaan terhadap bonek belum kuat jadi kita sama-sama meyakinkan bahwa jangankan tangga pagar pun tidak boleh ada berarti semua publik baik keamanan pun sudah percaya bahwa supporter Persebaya tetap sportif dia tahu bahwa habitatnya dia hanya ada di atas ribu dia tidak akan turun ke laporan sepanjang kita masih pertandingan dan rekomendasi parah tangga harus dipotong berarti itu belum ada kepercayaan meskipun kita sepanjang pertandingan kita belum ada flare denda kita menurun dan lain-lain sepanjang itu rekomendasi itu masih berarti trus itu masih belum ada harapan saya tangga itu harus ada panggar pun dihilangkan itu bukti bahwa ya ini rumah-rumah kita apapun hasil pertandingan ya sudah kita terima hasil pertandingan ini yang kemudian harapannya sama harus setali nafas senapas dengan tim juga bahwa oh saat sporter sudah dewasa di atas maka tugas kita adalah bagaimana bisa menghargai kedewasaan mereka itu dengan hasil pertandingan yang maksimal itu aja dua ini harus jadi harapan saya adalah teras itu misalnya asongan bisa jualan di atas selama ini asongan mungkin gak bisa jualan karena apa? ada stigma bahwa asongan itu sebagai kurirnya flare masuk ke dalam stadion itu kan harus kita bisa bisa menjawab itu menjawab itu hanya dengan apa ya dengan kepercayaan dan siapa bisa menjawab kepercayaan itu adalah teman-teman sekalian saling menjaga misalnya wah ini tribun kita misalnya tribun gate A misalnya tribun A misalnya kita sudah harus mengidentifikasi bahwa siapa yang datang di tribun kita misalnya ini ada orang asing nih ya kita harus dekatin jangan-jangan kita asing nonton di sana dia nge-puler dia ngelempar ke dalam misalnya atau dia bisa yang kemudian nih teman-teman yang tiap hari nonton di situ yang kemudian mengapa mendapatkir tanya kayak gitu ya itu disitu aja jadi ukuran saya harapan saya adalah bagaimana tangga itu rekomendasi jadi setiap kalau timnas main tangga ada persibaya main tangga gak boleh ada padahal sama aja penonton timnas itu adalah bonek mengganti baju diatas tribun itu sama aja tapi kok kenapa? saat persibaya main tangganya gak boleh ada apakah ada ketakutan sport terturnya itu ya kemudian saya menyimpulkan bahwa oh kita harus berusaha bagaimana meyakinkan keamanan bahwa teman-teman ini sudah sangat dewasa berkali-kali misalnya kita kalah dua kali di kandang teman-teman hanya bisa hanya apa ya protes tertinggi teman-teman itu hanya tidak menyanyikan song to Pride misalnya menyanyikan lagu kayak sindiran-sindiran kepada manajemen misalnya tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin itu menurut saya kan sangat luar biasa kita sudah bisa meyakinkan ke bapak-bapak keamanan lupa order kita sudah berubah tapi kan belum tentu misalnya ada pukul-pukulan di atas yang itu satu orang memang dua orang berkelahi tapi dilihatin banyak orang menjadi pusat perhatian itu kan kemudian menjadi catatan misalnya itu seperti satu titik hitam di diri putih jadi meskipun kecil tapi menjadi pusat perhatian itu juga ya kemudian yang kita sudah mampu meyakinkan orang lain bahwa teman-teman sudah berubah sudah naik kelas turun lagi misalnya kita harus memperbaiki lagi untuk ya begitu seperti kita bangun istana di atas pasir lah kena ombak hancur kita bangun lagi kepercayaan itu satu titik apa ya kulminasi kepercayaan saya itu saat Persebaya melawan Arema di sini yang itu biasanya di Tribune VIP itu setiap kali lawan Arema menjadi jalur Gaza di dalam stadion karena itu sangat dekat dengan pemain Arema sehingga musim-musim sebelumnya itu jangankan jangankan lumpia bakso pun dilempar ke bawah misalnya apapun yang ada di tangan dilempar ke bawah tapi kemarin waktu lawan Arema hanya ada satu benda yang jatuh itu biskuit biskuit itu mungkin sama gajah terus bilang ada anak bikin nonton di atas tanel terus biskuitnya jatuh tetapi mungkin Pantolen asapa sorry mencukum atau dari legalnya lu ada tapi setelah kita menjelaskan ya memang itu menurut saya sangat luar biasa lah itu yang ke depan kita harus harus memperbaiki itu yang kedua soal flare di VIP kita di VIP itu kan jangankan flare asap rokok aja gak boleh kenapa ada anak-anak bayangkan loh asap rokok itu sekian koma sekian persen loh dibandingkan dengan flare yang satu kali nyala itu bisa menjadikan kabut di stadion misalnya itu kan secara logika kan sudah harus kita yang saya jujur yang saya kemarin agak kesal itu yang menyalakan flare di VIP itu tokoh para sporter gitu mereka itu tokoh yang sudah kita anggap punya popularitas yang mampu menjadi leader di komunitasnya dia ada beberapa yang dan dengan bangkanya juga dipublikasikan di media sosial yang saya pikir bahwa esensi dia nyalakan flare ini kan untuk menguaskan dirinya sih sebenarnya sebut saja gak apa-apa kemudian itu menjadi beban bagi klub dia beli tiket oke dia beli tiket oke tiketmu 250 ribu tapi denda klub ratusan juta oke jangan menghitung-hitungan dong soal denda dan lain-lain iya kata perseba ini selamanya kita sudah sepakat bahwa perseba ini selamanya bukan perseba ini musim ini teman-teman bilang oh iya ada sponsor ini datang puluhan miliar apa bantu perseba yang misalnya dan lain-lain apakah terus kemudian uang terus dihabiskan di musim ini apakah musim depan kita akan belajar pemain lagi misalnya kan perseba selamanya kita gak mungkin dong dapatkan uang hari ini dan kita habiskan hari ini kan gak bisa konsep konsep industri kan gak seperti itu misalnya terus teman-teman bilang gak apa-apalah satu pertandingan ini kita jalankan flare aja iya kita gak bicara flare soal segedar soal sanksi denda enggak tapi kita juga bicara kenyamanan kenyamanan keselamatan penonton itu juga sangat yang penting tapi ya betulah ada toko kita sudah tapi tetap dengan percaya diri yang begini sudah viralkan saya gak apa-apa viralkan saya gak apa-apa kayak gitu itu yang menurut saya kok bisa ya maksudnya ada orang di tingkat kesadaran ketokohannya sudah sangat kuat kita juga sudah sangat kenal tapi kemudian dia melakukan hal-hal yang begitu dia membuat saya kurang etis lah intinya sampai di titik ini bonek sudah sangat jauh berubah sangat jauh berubah dan saya khawatir kemudian perubahan besar ini dia bisa rusuk dan kita harus restart lagi dari awal naik lagi dari tangga yang utama untuk menuju tangga-tangga berikutnya saya gak mau seperti ini kita harus melanjutkan keberhasilan yang sangat luar biasa ini bukan prestasi manajemen yang ofisial bukan ini prestasinya bonek teman-teman harus ingat waktu kita menjamu persidia Jakarta di Gresik yang itu kita kalah dari persidia Jakarta tapi mereka datang dan kembali ke hotel dengan sangat nyaman itu kita mau menunjukkan bahwa lu kita ini peradaban bonek ini tidak seperti yang dikira di luar sana bahwa kita ini kumpulan para gembel yang secara kognitifnya lemah sehingga apapun kreatifnya adalah baku hantam misalnya enggak kita membuktikan bahwa kita ini benar-benar sporter yang secara kelas kita juga bisa dipertaruhkan dengan siapapun ada yang mau bilang bahwa football for humanity aplikasinya ada di Surabaya siapa teman-teman bonek sudah lakukan itu dan ini yang harus aplikasinya kalau sama-sama kita jaga lah kita jaga kita listarikan saya ada saya punya cita-cita terbesar saya adalah saat persebaya main tidak ada satupun polisi dan tentara yang ada di stadion tidak ada karena apa? kita sudah mampu menjaga keamanan kita sendiri sehingga polisi polisi capek gitu ya keamanan juga capek bahwa mereka masih punya tugas negara lain yang harus mereka jaga karena setiap kali datang di stadion bahwa tameng pun tameng gak digunakan bahwa barakuda pun barakuda gak digunakan bahwa apapun tidak digunakan di di setelan gelora untomo kenapa teman-teman sudah punya kesadaran bahwa sama kayak para bilang kita datang ke stadion tujuannya satu dukung persebaya bukan lebih dari itu tidak pukul di sana tidak melakukan pelenggaran apapun di sana teman-teman harus memahami bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan bentuk agitasi agar teman-teman tidak melakukan protes apapun di stadion bukan itu hak kalian sama para bilang saat tim kita ini lagi kalah bukan jangankan kalian kita yang ada di sini pun kenapa kita sudah melakukan berbagai macam upaya tapi ternyata hasilnya misalnya kalau misalnya kalah tapi karena timnya main bagus gak apa-apa wah iya memang karena ini sudah takdir Allah tapi kalau kita main seolah-olah tidak berjuang untuk menang itu kan kita juga sama-sama jangan kayak ada begitulah tapi harapan terbesar saya adalah GBT suatu saat nanti tidak akan lagi ada rekomendasi udahlah padahal padahal kita sudah membuktikan berkali-kali bahwa stadion ini aman dan itu bisa menjadi rujukan kenapa sampai belakangan ini banyak timnas main di Surabaya mungkin juga karena ada mereka melihat oh bonek sudah sangat berubah misalnya not tiket mungkin Pak Bintar bilang gak ada lagi tradisi jebol pintu misalnya gak ada itu karena apa kesedaran dari teman-teman sudah sangat tinggi ya kalau gak punya tiket gak usah datang ke stadion sudah itu sudah sangat luar biasa timnas juga PCC mau datang bikin event disini dan lain-lain karena faktor-faktor itu lah dan kita harus terus maju persebayang menuju 100 tahun satu abad misalnya kita gak boleh gak boleh belajar lagi dari nol kita harus belajar ke depan lah dan kami juga sangat berterima kasih dengan Pak Aram Surahman yang hari ini menjadi kotokan Ketua Pampel jadi beliau punya pengalaman dengan berbagai macam era di persebayang dari zamannya masih semi profesional menuju profesional masih masih ada di ya begitulah sampai dengan hari ini itu kan beliau sudah melewati banyak jalan banyak cipungan banyak posisi tidur beliau bisa mengingatkan bahwa di titik ini kita harus begini titik ini kita harus begini kalau ada begini kita harus begini itu kita harus berterima kasih buat beliau karena pengalaman-pengalaman beliau itu kemudian beliau jahit untuk kita mampu menjadikan Ketua Pampelan Persebayang bisa sebagus ini lah ya ini saya yakin Pampel-Pampel yang lain juga bagus juga yang lain juga sangat bagus dengan kultur dan dinamikanya masing-masing tapi di Persebayang jauh luar biasa dan Persebayang itu kadang-kadang menjadi lokomotif konsep-konsepnya itu kemudian ditiru oleh Pampel-Pampel yang lain misalnya salah satu contoh paling komplit misalnya bonek marshal bonek marshal ini saya mau jelaskan disini ya bahwa ini bukan teman-teman bonek yang kita bayar mereka untuk untuk menjadi kaki tangan yang manajemen dan official bukan bonek marshal itu adalah dia menjadi jembatan bahwa inilah rumah kita yang kita harus ya udah bisa jaga sama-sama mereka ada tokoh-tokoh karismatik di sport yang udahlah ini hal yang bisa dilakukan hal yang gak bisa dilakukan yang mereka yang harus yang bisa memahami ruang itu yang mereka bisa tahu kalau ini di official begini di bonek begini kemudian di jembatani misalnya Pak Ram ini situasinya begini loh kita harus begini-begini ya itu teman-teman marshal itu yang itu kami berharap di seluruh pertandingan yang lain pun menggunakan konsep yang sama sehingga teman-teman sport itu apa ya menjadi tenaga organik dalam timnya sendiri gitu ya sudah ayo kita datang sama-sama selain kita beli tiket kita juga jaga rumah kita pertandingan ini bisa berjalan lancar dan timnya bisa menang kita mendapatkan image yang bagus citranya bagus kepercayaannya bagus sehingga kedepannya sangat luar biasa satu hal ya kalau teman-teman ini kemudian bonek ini citranya bagus kalian akan menjadi satu kelas sosial yang yang bisa mendapat kepercayaan oleh pemerintah mungkin saja misalnya ya bonek itu bisa masuk dalam kurikulum PT-nya kalau trust-nya sudah bagus loh bisa kita mau lama kerja misalnya saya pernah jadi bonek loh orang bisa uin pertanyaannya benar karena ada revolusi mental disana ada perubahan peradaban di di sport terus teman-teman sudah berhasil lakukan itu itu yang jangan sampai kemudian waduh sampai pernah sport tak waduh akhirnya saat pasapin lama kerja misalnya waduh tulus budi dibuka di google misalnya tulus budi ternyata bonek cok bonek waduh janganlah dia ini sporter gini gini waduh itu kan nggak boleh dia jadi nilai yang kurang tapi bagaimana kita kembalikan itu menjadi bonek ini sudah mampu melakukan citra baik dia bisa mampu melakukan perubahan peradaban yang bagus kemudian mendapatkan kepercayaan dan publik citranya bagus kemudian dia bisa menjadi credit point bagi semua orang yang menyandang status bonek itu sendiri sehingga mau kemana-mana pun misalnya nih kita mau WK Jakarta pun kita mau WK Bandung pun sekalipun pemerintah sana semua buka tangan aja kenapa ya kita sudah terkenal rapi di rumah sendiri otomatis kita akan rapi di rumah orang lain tapi kalau saat di rumah sendiri pun kita masih barbar misalnya oh orang juga jangan curuh disana aja begitu apalagi disini misalnya begitu tapi apapun itu kita pelan-pelan kita melakukan perbaikan pelan-pelan kita melakukan perubahan untuk menuju Persebaya Surabaya lebih baik karena teman-teman yang ada disini di kepanpelan itu hanya cuman piranti kecil daripada kesuksesan Persebayaan yang bisa menentukan itu ya teman-teman yang ada di tribun kasih support datang beli tiket beli berjentai untuk apa Persebaya selamanya karena tagat kita itu Persebaya selamanya bukan Persebaya untuk musim ini jadi kalau ada yang bilang bahwa enggak apa-apa runningnya apa-apa duitnya Persebaya itu bisa running untuk sekian pertandingan sehingga nggak mungkin rugi nggak mungkin tapi kan itu bukan konsepnya hari ini dapat uang terus kita habisin kalau itu konsepnya mungkin ya yaudah dapat uang sekian habisin sekian nggak boleh ada sisa ya itu mungkin tapi kan kita mengukur dan yang kedua sama kayak Pak Aram bilang di sepak bola itu dinamikanya luar biasa naik turunnya luar biasa kadang-kadang kita sudah persiapkan uang sekian jadwalnya nggak boleh bermain terus uang itu mau dapat dari mana misalnya kan misalnya tiket sudah terlanjur dicetak ribuan tiket misalnya nggak laku misalnya kita harus cetak tiket baru lagi misalnya itu butuh ongkos yang tidak sedikit demikian barang nanti jatuh terus tambah lagi nanti kita tambah oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati